Feri KMP Sumut Rute Simanindo, tiga ras, siap melayani para wisatawan pada saat libur hari raya Idul Fitri mendatang. Dua kapal feri KMP Sumut 1 dan 2 yang dikelola PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PPSU, saat beroperasi setiap jam untuk melayani penumpang. Diperkirakan pada libur hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, jumlah wisatawan yang datang akan meningkat ke Kabupaten Samosir. Petugas Kementerian Perhubungan, Wiker Simanindo, Muhammad Yusuf mengatakan, seperti biasanya setelah satu minggu hari raya Idul Fitri, para penumpang akan diramaikan oleh wisatawan yang ingin berwisata di Kabupaten Samosir. Berbeda dengan pelabuhan lainnya yang dipadati oleh arus mudik dan arus balik. Dijelaskan untuk mengantisipasi liburan hari raya Idul Fitri, seluruh personil sudah siap melayani para penumpang ataupun wisatawan dari mulai pengaturan trip, perjalanan, dan keselamatan. Untuk pengaturan trip akan disesuaikan dengan situasional keadaan saat bongkar muat kendaraan para penumpang, jika memungkinkan kurang dari satu jam kapal feri langsung beroperasi. Yusuf juga menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan pelayanan kapal tersebut agar dapat berlayar tanpa ada kendala. Untuk tarif ongkos sebelumnya telah mengalami perubahan mulai dari tanggal 1 Januari 2023 yang lalu sesuai dengan golongan kendaraannya. Untuk golongan 2 dikenakan tarif Rp18.000, golongan 3 Rp38.400, golongan 4A Rp147.600, golongan 4B Rp142.800, golongan 5A Rp273.600, dan golongan 5B Rp268.800 per unitnya. Sampai saat ini, siap menentu hanglet, digular, kita sudah stay untuk tahap pelayanan. Kalau dia sudah ada semua dari tahap trip, perjalanan, keselamatan, sudah kita rejaskan itu.